Apa yang dilakukan Sri Krishna ketika Karna pergi untuk menaklukkan dua raka? Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Tidak ada seorang pun di dua pariuga yang sekuat Sri Krishna. Karena Sri Krishna adalah inkarnasi dari Dewa Wisnu. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Krishna bisa melenyapkan siapapun dalam sekejap. Tetapi teman, tahukah anda bahwa suatu ketika Karna telah menyerang dua raka, kota Sri Krishna? Lagi pula mengapa Karna menyerang dua raka? Dan apa yang dilakukan Sri Krishna ketika Karna menyerang dua raka? Suatu ketika, pada saat Kurawa pergi ke hutan, para Gandharua menyerangnya. Dan dalam perang ini, Gandharua telah mengalahkan Kurawa dan kemudian menangkap Duryudana. Dan Raja para Gandharua menggunakan banyak maya dalam peperangan. Karena itu, Kurawa tidak bisa berdiri di depan mereka untuk melawan mereka. Mengetahui Kurawa telah diserang, Karna pun datang untuk menyelamatkan mereka. Namun Karna juga diserang dan mereka juga mematahkan busur Karna. Karena itulah, Karna juga harus mundur dalam medan perang. Dan pada saat perang dengan Gandharua, Karna menjadi tidak memiliki busur kemenangannya. Dia hanya menggunakan busur kemenangannya atau busur wijayanya untuk melawan Arjuna dalam perang Mahabharata. Karna dalam perang ini, Karna tidak bisa menggunakan mantra senjata kemenangannya pada kekuatan busur sederhananya. Itulah sebabnya, Karna harus menghadapi kekalahan dalam perang ini. Duryudana ditawan oleh Gandharua di depan Karna. Tetapi dikatakan bahwa Arjuna adalah orang yang mengambil Duryudana sebagai tawanan. Soyamlah yang telah menyelamatkan Duryudana. Dan karena hal ini, semua orang mulai memanggilnya Buronan. Setelah kejadian itu, orang-orang telah mengajukan banyak pertanyaan tentang keberanian Duryudana dan semua Kurawa. Hal ini membuat Duryudana beserta rekan-rekannya menjadi sangat malu. Oleh sebab itu, para Kurawa beserta Karna kemudian berencana untuk pergi menaklukkan dunia untuk mendapatkan kembali rasa hormatnya yang telah hilang. Aktivitas ini dinamakan Yatra Dikwijaya. Yatra Dikwijaya ini dilakukan ketika para Pandawa berada pada masa 12 tahun pengasingan dan 1 tahun masa penyamarannya. Dan pada saat itu, Duryudana telah menaklukkan Waisnawa atau orang yang paling sulit atau berpengetahuan di bumi. Pada saat itu, Karna lah yang memimpin Yatra Dikwijaya itu dan mereka pergi untuk Yatra Dikwijaya dengan pasukannya yang sangat besar. Setelah menaklukkan Waisnawa, Karna beserta pasukannya pergi untuk menaklukkan Pancawa. Ketika Drupada menerima pesan bahwa Karna telah menyerang kerajaannya, Drupada kemudian mencapai zona perang dengan pasukannya. Setelah ini, ada pertempuran sengit antara Karna dan Drupada. Tetapi dikatakan bahwa dalam perang ini, setelah mengalahkan Drupada, Pancawa kemudian dibawa di bawah kendali Hastinapura. Drupada memaksa Drupada untuk membayar emas, perak dan juga pajak. Pada periode Mahabharata, dulu ada seorang raja perkasa bernama Bagadatta. Dia adalah raja yang sangat tua. Ada begitu banyak kisah di dalamnya, sehingga tidak ada yang berpikir untuk melawan Bagadatta. Karna sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan Bagadatta. Sebenarnya nama ayah Bagadatta adalah Narkasura. Ia memiliki Waisnawastra Dewa Wisnu. Dia kemudian memberikan senjata ini kepada Bagadatta. Waisnawastra tidak dapat dihentikan dengan senjata apapun. Karna juga telah melakukan penyerbuan yang dahsyat selama Yatra Dikwijaya. Selama Yatra Dikwijaya, Karna telah menyerang kerajaan Bagadatta dengan keterampilan hebatnya. Setelah ini, Karna juga menaklukkan Bagadatta dan juga Cedi. Dengan cara yang sama, Karna terus menelusuri dunia untuk menyukseskan Yatra Dikwijayanya ke segala arah. Dan membawa semua negara bagian di bawah kendalinya. Artinya, semuanya di bawah kendali Hastinapura. Dan pada akhirnya, Karna mencapai dua raka, kota Sri Krishna, dengan pasukannya. Karna sendiri telah memiliki permusuhan dengan Arjuna, putra Dewa Indra. Sehingga Dewa Indra segera menyampaikan pesan penyerangan Karna kepada Balarama. Dewa Indra berkata kepada Balarama, Hei Balarama, Karna telah mengalahkan semua negara satu persatu. Dan sekarang ia juga ingin melakukan hal yang sama ke dua raka. Dia telah bergerak menuju dua raka dengan pasukannya. Mendengarkan Dewa Indra, Balarama kemudian berkata, Kami Yadawa tidak akan pernah menerima penaklukan dari Hastinapura. Jika Karna mencapai gerbang dua raka, kita akan membawanya ke gerbang Dewa Yama bersama pasukannya. Dan hari ini, seluruh dunia akan melihat kemurkaan Balarama. Saya sendiri akan mengirimnya ke Yama Loka sebelum menyerang dua raka. Setelah ini, Balarama kemudian pergi menemui si Krishna. Dan mengatakan kepadanya bahwa, Lihatlah keberanian Karna. Dia datang untuk menyerang kita dengan pasukannya. Ayo Krishna, Ambil cakra sudarsanamu. Dan hari ini seluruh dunia akan melihat kekuatan Yadawa. Saya tidak ingin Anda memimpin perang. Aku yang akan memimpin perang dan membunuh Karna dengan pasukannya. Melihat kemarahan Balarama, Sri Krishna menenangkannya dan berkata, Denang dulu kak, kita tidak boleh bertarung dengan Karna tanpa mengetahui niatnya. Sejauh yang saya ketahui tentang Karna, Dia sedikit berbeda dari semua kesatria. Selain sangat kuat, Dia juga sangat rendah hati. Kita harus berbicara dengannya terlebih dahulu sebelum kita berperang dengannya. Setelah berkata demikian, Kemarahan Balarama tidak meredah, Bahkan dengan kata-kata Sri Krishna ini. Kemudian seluruh pasukan Yadawa mencapai gerbang utama Dua Raka. Tentara Yadawa yaitu tentara Narayani, Yang tidak dapat disaingi oleh siapapun. Semua berkumpul menghadap pasukan Karna. Karna yang sampai dengan pasukannya, Melihat Balarama dan Sri Krishna di depannya, Karna pun langsung membungkuk dengan tangan terlipat. Tetapi kemarahan Balarama juga tidak meredah. Balarama langsung menantang Karna untuk berperang dengan mengangkat busur di tangannya. Mendengar tantangan Balarama, Karna pun mengangkat busurnya dan mengisi dengan dua anak panah. Melihat prajurit perkasa seperti Balarama dan Sri Krishna di depan Karna, Semua tentara Kurawa menjadi sangat takut dan juga khawatir. Balarama yang marah kemudian menggunakan bajaknya untuk membelah bumi. Hal ini membuat bumi bergetar. Setelah ini Karna kemudian menarik busurnya, Dan menembakkannya sekali pada Sri Krishna dan Balarama, Yang seketika itu berubah menjadi karangan bunga besar yang sangat indah, Dan jatuh di leher Sri Krishna dan Balarama. Melihat kerendahan hati Karna, Membuat kemarahan Balarama menjadi meredah. Karna kemudian berkata kepada Balarama, Wahai Baladewa, Aku telah melakukan yatra dikwijaya dari Hastinapura. Saya telah memenangkan semua kerajaan di keempat arah. Tetapi bagaimana saya bisa menang dengan melawan Anda? Itulah sebabnya, Aku tidak datang untuk melakukan dua raka, Tetapi datang untuk membuat perjanjian dengan dua raka. Itulah sebabnya, Saya mengatakan ini, Bahwa terimalah persahabatan kami dari Hastinapura. Kemudian Balarama menjadi sangat senang setelah mendengar kata-kata dari Karna. Balarama juga mengatakan kepada Karna, Saya sangat senang melihat kerendahan hati Anda. Saya telah melihat banyak pejuang hebat, Tetapi mereka selalu kurang rendah hati. Tetapi ketika saya melihat perilaku Anda, Saya juga diberkati dengan memenangkan semua negara bagian. Namun pada saat yang sama, Anda juga memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Saya sangat senang dan itulah sebabnya saya menerima persahabatan dari Hastinapura. Dan setelah itu, Sri Krishna dan Balarama juga mengundang Karna kedua raka, Di mana makanan disajikan kepada seluruh pasukannya, Termasuk Karna. Karna telah mengalahkan banyak raja, Dan membawa kerajaan mereka di bawah kendalinya, Yaitu di bawah kendali Hastinapura. Tetapi dia tidak menyerang dua raka, Karena dia tahu, Balarama dan Sri Krishna adalah inkarnasi Sesnak dan Dewa Wisnu. Baiklah teman, Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, Like dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya, Agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.